Pengakuan Luna Maya sempat ingin bunuh diri karena hal ini Luna Maya mengaku pernah berpikir ingin bunuh diri Hal tersebut diakui oleh aktris cinta silver itu dalam perbincangan di salah satu akun youtube Kalau dilihat ke belakang sekarang aku udah ini sih Kayak gak bisa bilang lupa tapi udah jadi apa ya Kayak oh ternyata lewat juga ya Mau sekarang mau besok mau yang kemarin mau yang kemarinnya lagi Ternyata di saat itu rasanya kita mau mati gitu loh kata Luna Maya Dengan terbata-bata Luna Maya menjelaskan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya Bukan karena dirinya telah berputus asa Melainkan karena ini kerap menerima perundungan dan perisakan setelah kasus hal ini Rasanya mau mati sebenarnya rasanya mau mati itu bukan karena kita putus asa Tapi karena dihina-hina dibuli karena dianggap nothing pokoknya jelasnya Luna Maya mengaku heran mengapa orang-orang kerap merisaknya Padahal mereka tidak mengetahui dan mengenal dirinya di dunia nyata Jadi kayak ini orang-orang kenapa ya gitu Bukan kenapa ya ya iya karena pasti ada masalah Tapi maksudnya kok sampai dia ngomongnya gitu kan Luar biasa ya kasar banget sampai kejadiannya apa namanya Cukup menyita emosi dan juga pikiran cerita dia Dirinya sempat merasa gusar karena menyerah kehadirannya bisa membuat orang lain merasa tenang Di titik itulah pikiran untuk mengakhiri hidup itu muncul Jadi kita sempat mikir gitu nih Kalau orang-orang merasa terusik merasa tidak senang dengan kita Apa gue gak ada aja kali ya Jadi biar hidup orang tenang gitu kisahnya Tapi kok orang gak bisa bikin gue tenang gitu Tapi kalau gue bikin orang gak tenang Apa sih yang bisa membuat mereka berhenti gitu supaya hidup mereka tenang Gue mesti ngapain Yaudah deh kalau mesti mati baru mereka tenang Yaudah apa gue mati aja kali ya gitu sambung dia lagi Kini Luna Maya telah kembali bangkit setelah menemukan titik terang dari masalahnya Ia baru tersadar bahwa justru permasalahnya itu yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya Luna Maya kini mengaku bisa memendang hidup dengan lebih positif dan mengambil hikmah dari apa yang pernah ia lalui Tapi aku bersyukur banyak masalah karena menurut aku kita gak akan tahu seberapa kuatnya kita kalau gak ada gonjangan Tutur Luna Maya Sebelumnya ia juga mengaku bahwa dirinya telah banyak melalui berbagai cobaan hidup Ia bahkan mengenal permasalahan sedari kecil Aku mah dari dulu masalahku banyak Dari kecil pokoknya mulai ngerti masalah tuh dari bapak meninggal Umur 12 tahun Kelas 6 SD Bapak meninggal Itu gak enak banget Dari situ oh gitu Ujar Luna Maya Dia melanjutkan terus ada apa Apa-apa Setelah dipikir-pikir setelah dewasa Jadi ternyata hidup itu ya akan terus begitu Pasti akan ada masalah mau gede Mau kecil Kadang-kadang masalah besar banget Ternyata eh lewat juga gitu Ariel jadi bintang tamu podcast miliknya Luna Maya sempat panik Luna Maya disebut terkejut dengan bintang tamu episode terbaru podcast miliknya di kanal YouTube DS Media Bagaimana tidak Tim sengaja mengundang Ariel sebagai bintang tamu Luna Maya tidak diberitahu bintang tamu yang bakal menyambangi acara podcast DS Talks Artis cantik itu pun sempat panik saat tidak tahu bintang tamu di acara yang dipandu olehnya Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tapi gue gak tahu bintang tamunya siapa Ucap Luna Maya ditilik dari YouTube DS Media Di sisi lain Mariana Rumantir mengaku sengaja tidak membocorkan nama bintang tamu yang bakal mendatangi podcast tersebut Gue tuh mau surprise lo Gue udah bilang ke kru pokoknya jangan kasih tahu Luna Kata Mariana Rumantir Kala Mariana Rumantir menyebut nama Ariel sebagai bintang tamu podcast DS Talks Luna Maya disebut kaget sekaligus panik Sempat mengira Ariel Noah ekspresi panik Luna Maya berubah setelah sosok Ariel Tatum yang muncul dari balik studio Oh Ariel Tatum oh mau ngejibah gue ujar Luna Maya mengutarakan ekspresi kekesalannya Netizen ramai memberikan komentar usai menyimak cuplikan podcast yang dipandu oleh Luna Maya Dan Mariana Rumantir Kak Luna mukanya kaget gitu tulis netizen Aduh diprank lagi kirain Ariel Noah ujar netizen lain Ariel Noah mah basi min ucap netizen lainnya Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.